Hai temen-temen ya Selamat sore Selamat berjumpa kembali di babelok channel ya dan pada kesempatan kali ini saya sedang menservis polytron big band leret generasi pertama ya 235 yang masih dilengkapi DNRs temen-temen ya ini kelebihannya disini ini bukan mic ya kalau 435 itu dia mic ya MPI kalau nggak salah ya kalau ini dnrs jadi ini masih dilengkapi dengan dnrs buat yang suka kaset pita cocok sekali karena di bikin leret selain tipe ini yang saya tahu enggak ada dnrsnya ya dan disini ini karena kemarin memang hidup ya ini disini saya mengalami ini teman-teman yang pertama ya kemarin waktu belum saya bongkar dia hidup terus ya ini yang ini hidup terus dan ini malam mati teman-teman ini saya untir-untir ajik temennya tidak ada pergerakan sama sekali ya tapi kalau dipegang kalau dipegang ini diajak ada denyut ya ini akan saya coba ganti trimpotnya ya nah ini ada ada ini ya Oh iya ini trimpotnya temen-temen karena tadi sempat ada ya ini Vick trimpot ini akan saya ganti dulu dengan ukuran yang sama 103 akan saya cari dulu temen-temen ya dan ini suaranya enak sekali temen-temen nah ya ini ini enaknya dnrs seperti ini noise-nya besar ya ketika kita tutup seperti ini nah dia nggak ada noise temen-temen ya dan kalau yang suka kaset pita itu sangat mengganggu ya menurut saya ya menurut saya itu sangat mengganggu kalau misalkan enggak ada dnrsnya ya karena di preamp head itu sendiri noise-nya sudah besar teman-teman ya makanya kalau enggak ada enggak ada dnrsnya tuh noise-nya serasa kayak radio temen-temen ya suara udah embang sekali ya memang memang normal ya jadi memang kemarin saya dapat juga normal ya padahal beli gambling temen-temen ya paling yang kemarin minus dikaset pitanya saja dan radionya juga kerosok-kerosok temen-temen ya sama ini lampu ini ya menurut ini udah saya ganti ya untuk trim potnya dengan ukuran yang sama cuma beda model saja enggak papa karena ini trim pot lama ya model lama sekali ini udah pada berkarat nih ya makanya dia error temen-temen ini ada karatnya ya temen-temen lihat itu ini udah hidup semua ya kita cek untuk radio ya busuk temen-temen ini ya selamat menikmati ini radionya pun masih enak sekali ya radionya masih pekas sekali teman-teman ini belum saya apa-apakan untuk radionya ya kemarin saya cuma ini ya melepas sakla rekam seperti biasa ya kalau ini priemnya jadi satu temen-temennya kalau mesin ini priem serta apa namanya mic ini jadi satu temen-temen ini rangkaian priemnya ya Rangkaian priem dan ini akualiser temen-temen ini priem segini temen-temen dari sini ya sini nih priem ini regulator ini radio ini tungkontrol temen-temen ini suaranya masih enak sekali ya dan ini yang saya salutkan lagi entah ini memang dari pemiliknya yang nyimpannya bagus ya cara nyimpannya atau memang kualitas komponennya sangat kuat temen-temen ya karena apa di sini saya tidak menemukan adanya solderan yang retak temen-temen ya solderannya masih sangat bagus kali ya nggak ada yang retak satu pun temen-temen saya juga bingung atau memang ini di pemiliknya enggak pernah dibunyikan juga saya enggak 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 tahu ya intinya ini saya tidak solder ulang temen saya solder ulang itu cuma di bagian speaker sama input ya tujuannya buat jaga-jaga saja karena kan buka copot cek ya menolak keinginanmu berulang kali kau meminta putuskan tali perkawinan kita hanya karena karena nafsu ingin merubah hidupnya asik ceksonnya ini apa aku salah menolak keinginanmu hidup pas-pas-pasan kau berubah tuh kau lupakan kasih dan sayangku mendung hitam menjelma patahkan pohon cintaku asik Oke ini saya akan perbaiki di bagian kaset pitanya ya dan ini untuk mekaniknya pun kabelnya banyak temen-temen ya nih ya jadi disini ada songket head dan songket rekam ini biasanya kalau songket rekam seperti ini ya ada ada kabelnya sendiri itu buat rekam hasilnya bagus menemukan tapi ini karena seperti biasa saya lepas saklar rekannya saja karena untuk zaman sekarang itu jarang sekali yang rekam-rekam kaset kita ya jadi saya putuskan saya melepas ya eh ini akan saya perbaiki mekaniknya dulu ya bersihkan dulu biar lebih enak Oke temen-temen ya singkat cerita ini sudah hampir jadi ya tinggal ditutup saja temen-temen untuk kaset kita sudah enak sekali Oke untuk radio juga normal ya miradi ini jujur ya ini bigband tipe ini bassnya mantap sekali temen-temen jadi bassnya kayak subwoofer ya dan ini seperti biasa untuk terminalnya saya ganti ya biar mempermudah pemakaiannya temen-temen jadi jadi pada season kali ini tidak ada penyakit yang berat memang dari awal dicoba udah enak ya suaranya ya dari saya beli masih bahan memang udah suaranya udah enak temen-temen jadi penyakitnya enggak macam-macam ya cuma disini saya mengganti trim pot jadi trim potnya pada mati semua temen-temen Hai ini ada empat buah tadi yang satu mana saya kurang paham jadi di bagian lampu ini ya lampu indikator lampu ini saya ganti dua-duanya ya dan ini juga saya ganti ya ini ini adalah trim pot untuk stereo nya temen-temen tadi setelah saya teliti ternyata lampu stereo nya tidak hidup dan sudah saya coba sudah langsung ganti ini udah tengah malam temen-temen jadi siaranya siaranya agak sedikit ya tapi yang penting udah normal semua tinggal penutupan ini ini mungkin ditutup besok pagi ya untuk menentukan radionya ya barangkali masih kurang pas untuk trimannya temen-temen ini untuk kaset bita juga suaranya yang udah enak sekali buat lean-in juga ya hai 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 Satoshi